Hai halo adik-adik sekalian apa kabar berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya amin Oh ya kemarin itu banyak sekali DM di akun Instagram saya dan bertanya seperti ini Pakku dalam KSN kemarin itu semua soal sudah saya kerjakan loh tapi kenapa ya saya tetap tidak lulus juga kemudian ada juga yang bertanya seperti ini Pakku saya itu sudah belajar matematika dengan sangat keras tapi masih banyak soal yang tidak bisa saya kerjakan kemudian ada juga yang bertanya seperti ini Pak kum kenapa ya soal-soal KSN matematika tahun 2020 ini tidak sama dengan yang diajarkan di sekolah kami dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang intinya tidak bisa mengerjakan dan tidak lolos dalam KSN matematika tahun 2020 ini baik di video kali ini kita akan berikan tip dan trik sehingga adik-adik bisa lebih siap menghadapi KSN atau KSN matematika dan harapannya bisa mencapai skor atau nilai yang tinggi baik tapi sebelum kita lanjut seperti biasa kita lihat intro berikut ini ya coba untuk beberapa dokumen disiapkan dulu saja karena saya sekarang baru akan memberikan tutorial untuk adik-adik yang sedang persiapan OSN dan KSN oke terima kasih mohon maaf karena baru saja saya harus terima telepon dari admin saya untuk menyelesaikan beberapa dokumen ya oke baik jadi kali ini saya akan memberikan tip dan trik ya untuk mengerjakan soal OSN dan KSN agar kalian bisa lebih terprogram belajarnya dalam persiapan OSN atau KSN dan harapannya bisa mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan pada saat OSN dan KSN di tahun 2021 nantinya yang pertama kita yang pertama akan membicarakan masalah tata cara atau peraturan penilaian dalam OSN atau KSN jadi adik-adik harus paham tata cara atau peraturan penilaian dalam OSN atau KSN peraturan atau tata cara penilaian dalam OSN itu sebenarnya cukup simpel tapi banyak sekali peserta yang tidak paham atau tidak tahu jadi peraturan atau tata cara penilaian dalam OSN atau KSN adalah jika peserta menjawab soal dengan benar maka skornya adalah plus satu kemudian yang kedua jika peserta penjawab soal salah maka skornya adalah minus setengah dan yang ketiga jika peserta tidak menjawab soal sama sekali maka skornya adalah nol jadi tiga item itu harus benar-benar dipahamin ya tidak asal mengerjakan banyak ya nggak ngerti itu betul atau salah karena kalau jawaban kita salah nanti bisa mengurangi skor utama kita jadi berdasarkan peraturan atau tata cara penilaian yang saya sebutkan tadi jika peserta memang yakin bahwa jawaban yang ia pilih itu benar maka ya harus dijawab ya jangan dikosongin tapi sebaliknya jika peserta itu kurang yakin atau ragu bahwa jawabannya itu benar atau salah maka saran kita kosongilah ya jangan dijawab sama sekali ya karena nanti jika jawaban kamu itu salah nanti akan mengurangi skor utama kamu sehingga nanti nilai kamu jadi berkurang ya jadi saya tegaskan bahwa target yang harus dicapai oleh semua peserta OSN atau KSN itu adalah bagaimana untuk mendapatkan skor atau nilai yang tinggi dan bukan hanya menjawab banyak soal tapi jawabannya itu belum tentu benar ya menjawab banyak tapi yang salah juga banyak itu nanti skornya juga akan rendah karena jawaban yang salah itu skornya adalah minus ya yaitu minus setengah yang saya sebutkan tadi ya kemudian yang kedua saya akan membahas masalah waktu ya untuk masalah waktu saya akan kasih contoh saja misal waktu yang diberikan oleh panitia itu adalah 150 menit untuk 100 soal ya jadi kalau 150 menit itu sekitar satu setengah jam ya sehingga untuk soal 100 soal diberi waktu cuma 150 menit artinya untuk satu soal kamu rata-rata hanya diberikan waktu satu setengah menit jadi tip dan triknya untuk masalah waktu ini kamu jangan terfokus pada beberapa soal saja yang sulit jika pada beberapa soal kamu merasa sulit sebaiknya kamu segera beralih ke soal-soal yang lain ya karena begini saya bisa ngomong kayak gitu karena biasanya jika waktu hampir habis dan masih banyak soal yang belum dikerjakan maka para peserta itu akan khawatir cemas rasa khawatir dan cemas ini mengakibatkan mental mereka menjadi down jika mental mereka sudah down maka tidak akan konsentrasi lagi mengerjakan sisa soal yang belum dikerjakan ya seperti itu baik kemudian yang ketiga kita akan bicara mengenai materi ya jika kita bicara materi dalam matematika itu luas sekali ya jadi materi matematika yang diujikan dalam OSN atau KSN itu adik-adik harus paham jadi karena materi yang diujikan dalam OSN atau KSN ini seringkali juga tidak sama dengan yang diajarkan di sekolah misal saya kasih contoh saja begini materi olimpiade matematika di SMP yaitu materinya apa saja jadi materi olimpiade matematika SMP itu bisa dikelompokkan menjadi 4 materi ya secara global yaitu geometri, teori bilangan, kombinatorika, dan aljabar kemudian di samping tahu materinya kamu juga harus tahu tipe-tipe soal di OSN atau KSN di tahun-tahun sebelumnya ya setelah kamu tahu tipe-tipe soal di tahun sebelumnya baru adik-adik mulai belajar teorinya mulai dari level pengetahuan dan pemahaman sampai di level aplikasi yang perlu digarisbawahi untuk masalah teori ini untuk di level OSN atau KSN kamu harus belajar teori sampai level aplikasi tidak hanya tahu atau paham ya tapi harus mengerti juga aplikasinya itu seperti apa ya saya teruskan ya dan setelah kamu belajar teori secara cukup kamu mulai mengerjakan latihan-latihan soal dalam latihan-latihan soal OSN maksudnya ya dan KSN di tahun-tahun sebelumnya untuk kumpulan latihan-latihan soal OSN atau KSN itu banyak sekali ya di buku-buku kumpulan soal di toko-toko buku Gramedia toko Gunung Agung dan toko-toko lainnya itu saya lihat banyak sekali tersedia atau bisa juga dilihat di YouTube itu banyak sekali tutorial-tutorial di YouTube mengenai pembahasan soal-soal OSN dan KSN salah satunya di channel ini juga ada ya pembahasan soal-soal OSN atau KSN itu banyak sekali atau bisa juga ditemukan di web-web internet banyak jadi manfaatkan segala fasilitas ya tapi jangan sampai kita memanfaatkan fasilitas itu tapi kita kurang terarah sehingga maka dari itu kita harus tahu tip dan triksnya jadi tadi sudah saya sebutkan masalah peraturan penilaian terus masalah waktu yang kedua terus yang ketiga tahu materinya jadi kalau adik-adik itu mau pergi ke suatu tempat adik-adik itu harus tahu tujuannya kemana misalnya saya dari Semarang mau kemana nih mau ke Jogja nah dari Semarang tujuannya ke Jogja maka kita harus memilih jalan dari Semarang menuju ke Jogjakarta pilihlah jalan yang nyaman aman dan tentunya cepat ya begitu jangan sampai kita pergi-pergi saja gitu loh pergi saja kita pergi dari Semarang mau pergi kemana nih begitu akhirnya seperti yang DM di Instagram saya sudah belajar dengan keras dan tekun tapi tetap saja tidak bisa mengerjakan soal-soal OSN dan KSN sehingga pada akhirnya tidak lolos cukup itu saja yang bisa kita sampaikan tip dan trik agar bisa lancar mengerjakan soal OSN dan KSN saya percaya jika ketiga tips tadi dilakukan dengan baik adik-adik bisa lebih terarah dan terprogram belajarnya dalam mempersiapkan OSN dan KSN tahun 2021 nanti dan harapannya bisa mendapatkan hasil yang baik baik sampai jumpa lagi di video matematika dan motivasi pendidikan lainnya hanya di channel ST Agung Sujan Mopo tetap keep spirit and sharing salam